Selamat datang di kegiatan Inspiring Talk Female BOD, sukses story bersama Ibu Ovita Susiana Rojja. Saya masuk TASPEN ini tahun 88, perjalanan saya dari tahun 88 itu saya masuk TASPEN dan saat itu belum ada istilah MT dan non-MT. Saya pada saat itu usia saya masuk TASPEN itu tahun 88 belum genap 19 tahun. Sampai tahun kelima, tiba-tiba saya dipanggil oleh waktu itu namanya Kepala Biru, kalau sekarang Kepala Divisi. Ternyata saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Saya lulus satu-satunya waktu itu dari 41 orang yang lulus diterima di D3 Aktuaria UI. Jadi saya tiga tahun, 96 saya selesai dan langsung saya ditempatkan di Aktuaria. Singkat cerita, 97 saya ikut penyesuaian itu dan tahun 97 itu juga saya dinyatakan lulus. Pertama kali dipromosikan itu di tahun 2004. Akhirnya saya pertama kali promosi itu sebagai asisten aktuaris. Kemudian saya promosi lagi ke waktu itu namanya asisten manajer underwriting di pemasaran. Dulu ada divisi pemasaran. 2012 saya promosi lagi menjadi peneliti di Renbang. Jadi peneliti tiga tahun, saya dapat kesempatan lagi promosi ke manajer perencanaan strategis. Kalau sekarang namanya SM. Tiga tahun saya di senior manajer perencanaan strategis. Pertama kali saya dipromosikan untuk keluar daerah. Tapi semua itu Alhamdulillah bisa dilalui. Itu saya jalani satu tahun di berensa manajer pekan baru. Kemudian setahun saya ditarik kembali ke kantor pusat. Saya jadi proyek manajemen advisor. Satu bulan setelah saya fit and proper, KD saya jadi deputi di Bandung. Satu tahun saya di Bandung, saya kembali promosi dipanggil untuk fit and proper lagi. Dan saya jadi branch manager cabang Jakarta. 20 Januari 2022, Surat Keputusan Menteri BUMN menunjuk saya, mengamanakan saya untuk jadi direktor IT hingga hari ini. Kita ini lahir sama. Terlahir dari seorang bayi yang tadinya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemudian kita beranjak dewasa, kita menentukan pilihan hidup kita masing-masing, kita ingin jadi apa, pengen jadi apa. Semua itu, Diane Merrill Child ini bicara, dia bilang bahwa wanita sukses bukanlah yang memiliki keberuntungan, tetapi melainkan yang memiliki tekad. Jadi, saya yakin Seri Kandi Taspen dan Taspen Group punya tekad yang sama. Kita ingin maju, kita ingin kesetaraan gender, sehingga profesi apapun bisa kita capai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!